Banyak banget yang nanya sama gue Bang, gimana sih cara jadi fotografer di kapal pesiar itu? Dan hari ini kita tanya Gimana? So, ya Awal mula Kenapa lu mutusin buat kerja di kapal pesiar? Kenapa gue harus kapal pesiar ya? Jadi, buat gue di kerjaan gue yang sebelumnya Itu gue stuck banget Jadi, gue sebelumnya kerja di digital agency Dari itu cuma sekedar foto-foto produk Foto-foto buat Foto ilustrasi buat produk-produk klien Foto-produk apa? Macem kayak jam tangan Terus Makanan juga ada sempat Waktu itu Terus satu kliennya waktu itu rumah sakit Jadi, gue foto-foto ilustrasi Gimana cara Ngegambarin orang sakit Ini, sakit itu, sakit itu Kayak gitu Ini dokumentasi gitu? Ya, semacam itu Oke Foto ilustrasi Nah, udah gitu Ya Stuck aja di situ Gue butuh Buat tantangan Dan Terus kemarin gue Cek-cek di locker Di segala macam Tanggap fotografer Wah Ada yang nemu nih Nemu fotografer buat kapal siar Kenapa enggak itu Dan akhirnya lo ngelamar Dan akhirnya gue ngelamar sini Nge-apply dan udah Terima Waktu itu lo nge-apply dimana? Waktu itu nge-apply-nya ya Jadi Gue lihat di Website Jobs Street Waktu itu Yaudah, gue kirim Jobs Street Tapi Karena gue gak yakin Nama Jobs Street Bakal langsung diproses Nama pihak Agennya Jadi gue dateng langsung Kantor agen Gue niatnya cuma Ngedrop CV Jebret Abis itu Gatau ya Oh iya Kalau mau interview langsung Enggak saya mau Ini aja pak Ngedrop CV Enggak Langsung interview Hah? Jadi hari itu juga Ngedrop CV Langsung interview Oke Sebenernya waktu itu Gue gak dalam posisi siap Buat langsung interview Jadi kayak gitu Jadi begitu langsung interview Dokumen yang gue bawa Itu cuma CV Application letter Sama Portfolio Cuma tiga itu Sedangkan Pihak agennya itu Minta satu syarat lagi Apa? Surat rekomendasi Surat referensi Surat referensi kerja Surat referensi kerja Ya kayak gitu Jadi karena Ada satu syarat yang kurang Jadi gue disuruh balik lagi Keesokan harinya Oh jadi lu dua kali gitu Dua kali Interviewnya Kayak gitu Nah terus Pas pertama itu Lu cuma Ngobrol-ngobrol doang Ngobrol-ngobrol doang Biasa Sama resepsionisnya gitu Sama pertama Bukan sama resepsionis Jadi Sebelum HR Siapa itu Yang di bagian registrasinya Pokoknya gitulah Nah udah gitu Nah udah gitu Ya udah Tanya-tanyain Bahasa Inggris Kenapa di foto Apa bedanya Fotografer ini Apa pengetahuan kamu Tentang kapal pesiar Dan segala macem Kayak gitu Nah terus lu Jawabnya gimana Pas mereka nanya Pengetahuan tentang kapal pesiar Ya Kebetulan waktu itu Karena udah ada Penolakan pertama Gara-gara Dokumentasi Apa Berkas gua Iya gak lengkap Jadi gue langsung tanya dulu Sama temen gue Yang udah Pernah kerja Jadi kapal pesiar itu Umumnya Fasilitas-fasilitas Hotel bintang 5 Terus Restoran Tour package Terus Sport arena Dan bar Segala macem Akhirnya pas Besoknya ditanya Tanya lagi Jawaban gue Lebih matang Jadi basically Kalau lu mau Ngelamar kerja Di kapal pesiar Lebih baik Lu Research dulu ya Cari Cari Reset-reset Apa sih Kerjanya Apa aja Dan kalau lu Ada temen Udah pernah Ngelamar Lebih baik Begitu ya Nanya Nanya sama temen-temennya Nanya dulu ya Lu terus Terus gimana Nah udah gitu Setelah interview itu keluar Selesai Interview kedua Dengan HR Yaudah abis itu Mungkin waktu itu gue agak Kurang tidur Dan Dan lagi sedikit grogir Kedepannya Apa Kesokan harinya Pas di Interview kedua Gue tidak memuaskan Gue kurang memuaskan Interviewernya Jadi dia minta gue Buat balik lagi Dua minggu kemudian Karena Dengan Keluhannya ini Apa Kamu perdalam lagi Bahasa Inggris kamu Ntar Ntar saya kasih Saya kasih waktu Saya kasih waktu Dua minggu Dua minggu Kita wawancara Kita interview lagi Bahasa Inggris kamu Udah harus agak Lebih Better dari Oke Baru disitu Isirat yang cukup Buat segala macemnya Ya udah Akhirnya Lewat dua minggu Selesai Alhamdulillah Lolos Selalu lolos Disuruh Ngumpulin Berkas lagi Waktu itu Suruh Dapet sertifikat Medical Checkup Oke So Abis lu interview Sama HR itu Terus lu ada Medical Checkup Ada Medical Checkup Dan ada Satu Cuma ada Satu rumah sakit Yang direkomendasi Di Cikarang Siloam Itu susah ya Rumah sakitnya Susah sih Gak jauhnya itu PR Gimana nge-PR Masuk-masuk Anjir Ya udah gitu Abis dari Rumah sakit itu Ntar kita di Checkup lah Semuanya Dari atas ke bawah Ada penyakit apa Segala macem Udah gitu Kalau ada Misalnya Satu keluhan Misalnya Gigi kamu ini Bolong Atau Gimana gitu Propos Ada karang giginya Nah nanti Pihak rumah sakit Nulis Gigi harus Harus di Ya ada treatment-treatmentnya lagi Kamu kenapa Gigi kamu kenapa Harus treatmentnya Begini-begini Nah udah gitu Pihak rumah sakit Nge-bebasin Kamu mau Kamu mau Ngetreat langsung Di rumah sakit ini Atau di tempat lain Nah Waktu itu Minta di tempat lain Di klinik Gigi Yang lain Kenalan lah gitu Tapi dengan syarat Kalau udah Dari Klinik luar Dokter Gigi luar Bawa juga Surat referensinya Kayak gitu Itu sih yang agak Remot Nah udah gitu Kalau gak ada Surat referensi Itu Surat dari rumah sakit Gak akan keluar Oke Kalau Menurut Teman-teman gue Yang gue dengar Mendingan lu Kalau Mau ngurus gigi Jangan ke Rumah sakit dulu Jadi lu Kelarin dulu gigi Baru udah lu Ke rumah sakit Karena kalau Lu udah ngelarin Mereka gak bakal nanya Tapi kalau lu Ke rumah sakit dulu Baru lu Ngurus gigi Bakal nanya Surat itu Jadi mendingan Ngurus gigi dulu Sebelum lu ke rumah sakit Jadi sebelum MCU Lu Kursen dulu tuh Urusan gigi Gigi yang paling parah soalnya Dan gue Setiap Setiap kali Ada Medical check up Itu pasti gigi Pasti gigi Mau gigi patah kayak gue Juga gak masalah Yang penting Gak bolong Iya Gak bolong Jadi Harus Gak sakit di kapal Habis itu Dasarnya Terus Gimana Habis medical check up Lepas itu dokternya Sempet gue Debatin Dok kenapa dok Gigi ini Gagalan ngaruh Ke kinerja saya Oh Kamu gak tau Kapal ini Di atas kapal Cuacanya berubah-berubah Dan ini bakal Nyangkut Masalah saraf Bener Karena emang Kalau lu udah sakit gigi Parah banget di kapal Dan Prosesnya Susah gitu Kalau lu udah sakit gigi disini Lu mesti dikirim ke darat Buat dicabut gigi di darat Gue pernah sekali soalnya Gigi paling belakang Dan Kalau Harus operasi Lu bayar sendiri Dan Lebih mahal jatohnya Ya 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 Kayak gitu Nah Setelah Medical check up luar ya Setelah medical check up Keluar Selesai Kasih lagi Ke agen Ntar Kita bakal dirujukin Buat bikin Basic safety training BST Ya Sertifikat Buat training lah Terus Siemens book Siemens book Sama Paspor Yang terakhir Paspor ya Kalian Kalau udah punya Paspor ya Gak usah itu Gak usah dimasukin Oh sama ini Suntik kuning Oh iya Suntik kuning Suntik kuning sama Penyakit apa Lupa gue yang Kalau gue suntik kuning doang Tapi katanya Kalau yang di Oh enggak Gue di ini Dintaro Lupa gue rumah sakit apa gitu Terus Apa lagi Titanus juga Itu kayaknya Gue enggak Gue kuning doang Gue titanus juga Oke Tapi waktu 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 titanus Gue waktu itu di Yang di priu Rumah sakit di priu Jadi belum di silom Silom enggak deh Kayaknya Oke Terus Apalagi Waktu itu BST itu Basic safety training Jadi waktu itu Gue ngikutin training Buat Madam kebakaran Buat Apa Maka live jacket Terus Berenang Berenang juga Gimana cara Ngaktifin live boat Terus segala macam Itu Training 8 hari Wajib Itu wajib BST itu wajib Jadi Apapun posisi lo Beneran Mau fotografer Mau buffett Mau entertain Pokoknya itu Buat pelaut lah Jadi kalau emang lo pelaut Lo kerja di laut Wajib Mau lo kerja di laut Apa aja Juga kayaknya Emang harus BST itu Harus BST itu Dan Kayaknya juga Lo diajarin Perbedaan Perbedaan Extinguisher Pemadam Alat pemadam Kecil Nah itu Dikasih tau Perbedaannya Soalnya Dan penting banget sih Disini Gak ada itu Gak berangkat Bukan masalah Gak berangkat juga Gak bisa bikin Ini buku pelaut Simmons book Gak bisa bikin Simmons book Terus apa lain Setelah BST selesai Yang tadi gue bilang Langsung ke Simmons book Gak ada BST Lo gak bisa bikin Simmons book Lo waktu itu bikin BST dimana Isha Bandar Tanjung Priuk Nah itu Men Apa hari ya Dua hari atau Tiga hari lah Gitu Nah Waktu itu Gue BST itu Di Yang deket Kelapa Gading Kelapa Gading Ami Kalau gak salah Ami Namanya Nah itu Sama segitu Cuman Pas yang kedua Pas perpanjang BST Gue di fokus Itu cuman Naruh dokumen Terus Bayar Administrasi Udah Gak ikut latihan Trenk-trenk lagi ya Cuman Sehari Kalau gak salah Itu buat yang Perpanjang Nah ini gue Baru yang pertama kali Begitu Training Panjang Lama Itu BST itu berlakunya 5 tahun Jadi 5 tahun Harus diperbarui lagi Ya Kayak gitu Gue baru sekali nih Baru sekali Perbarui Terus Visa gimana Visa Lu bikin Visa juga Gue gak bikin Visa Oh iya Lu joinnya di Singapura sih ya Iya joinnya Singapura Kalau joinnya di US Biasanya Suruh bikin Visa US juga Nah Visa US lebih susah Karena Banyak syarat-syarat Yang harus lu Apa sih namanya Penuhin gitu Dan Kalau lu belum nonton video Tentang Visa Gue bikin video tentang Visa Setahun yang lalu Kalau gak salah Kalian bisa cek di playlist Gue Dan Rata-rata sama gitu Mau tahun kemarin Atau ini Sama gitu Cara buatnya Dan Gak ribet banget sih Kalau syaratnya udah dipenuhin Terus apa lagi BST Terus Simons Book Simons Book Terus ya Paspor lah ya Paspor lo bikin dimana Paspor bikin di Apa namanya daerahnya itu Di Priuk juga kan Bukan 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 Paspor di ini Di Tangerang Iya Tangerang Oke oke Tangerang Gue lupa nama daerahnya Iya pokoknya daerah situ lah Deket Alam Sutra Iya Deket Alam Sutra Enak Tangerang malah Emang deket Kalau Tangerang bikinnya Priuk yang jauh Terus Ada juga yang nanya Buat lo yang nanya Kemarin ada yang nanya Amo gue Kerja apapun Butuh gak sih Simons Book gitu Maksudnya posisi apapun Simons Book itu butuh Karena Simons Book itu Ibaratnya kayak Paspor Buat laut Jadi kalau lo ke Luar negeri nih Ya kan Nanti sama si Imigrasi tempat tersebut Simons Book kalian Kalian yang di stampel gitu Jadi paspor di stampel Simons Book itu stampel juga Bukti kalau kalian itu pelaut Kayaknya Kalau kalian Orang bule Itu gak butuh Yang butuh itu orang Asia doang Yang gue liat sih Orang Asia kebanyakan Punya Simons Book Mau Filipins Kayak Thailand Indonesia Mereka Pake Simons Book Terus abis Bikin Paspor Bisa Singapura lo dibayar doang kan Gak ada interview Gak ada Gak ada interview Langsung Jadi lo ngasih duit Langsung Proses ya Lo ada Ada bayar admin Atau apa gitu Buat agensi gitu Gak ada Gak ada Gak ada Kan ada tuh Orang-orang yang ngomong Bang Kok gue dimintain uang 20 juta dah Gak Gak sampe 20 juta Gak sampe kan Bang 750 ribu Bayar adminnya kan Iya Bayar adminnya Lo total Abis berapa tuh Perkiraan aja Perkiraan Waktu itu Saya 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 Gue Hitung dulu ya Paspor Waktu itu 600 Medical Checkup 1 juta 200 18 Terus Basic safety training BST itu 18 Juga ya 38 36 Terakhir itu BST Eh Sorry Simmons book Paling 800 Kan ya Simmons book Apa sejuta Simmons book Kalau gak salah Gue bedah Gue lupa 500 ribu Anggep lah 5 juta gitu ya Sama Suntik Suntik kuning Medical ya Medical juga Itu suntik kuning 700 ribu Tapi itu Berlaku untuk Sampai 10 tahun Jadi 5 setengah lah 5 setengah 5 setengahan Ya Kira-kira Gue habis segitulah Sama Itu Kalau Kigi MCU MCU Gak apa MCU Berapa Medical Medical check-up Medical check-up 1,2 Yang di Silam Total Total 7 juta lah 7 juta Tuh Kan gak nyampe Gak nyampe 20 Gak nyampe 40 juta Itulah Kalau Bedanya Kalau Kalian Ngelamar Di Agensi Terpercaya Agensi legal Kalau kalian Ngelamar Di agensi legal Biasanya Kalian Dimintain duit Banyak Calo Broker Yang gak jelas Biasanya Minta Minta Duitnya Lebih 30 40 Juta Cuman Emang Langsung Kerja Dan Gak terjamin Kalau Gue bilang Jadi Kalau Menurut Gue Mendingan Jalur Legal Yang Prosesnya Panjang Lama Susah Tapi Kalian Terjamin Karena Jatuhnya Kalian Bakalan Dapat Asuransi Amit Amit Jabang Bayi Kalau Kalian Kecelakaan Disini Atau Kalian Meninggal Keluarga Kalian Dapat Santunan Jadi Kalau Gak Salah 15.000 Dolar Sama 50.000 Dolar Kalau Meninggal Kurang Tau Gue Di Kontraknya Ada Soalnya Dan Biasanya Kalau Kalian Ke Agensi Resmi Terus Diminta Uang 20.000 Biasanya Buat Tiket Jadi Awal Pertama Kali Berangkat Kalian Mesti Bayar Tiket Jadi Kalian Bayar Tiket Dulu 20.000 Nanti Berangkat Berikutnya Kalian Gak Bakal Diminta Uang Karena Biasanya Banyak Orang Yang Berangkat Kerja Terus Baru Sebulan Dua Bulan Pengen Pulang Nah Duit Itulah Yang Dipakai Buat Tiket Kalian Itu Tapi Duitnya Gak Bakal Balik Jadi Duitnya Buat Admin Karena Kalau Kalian Gak Kuat Atau Let's say Kalian Kuat Selama 9 Bulan Stay Di Kapal Pesiar Duitnya Gak Bakal Balik Karena Emang Buat Administrasinya Itulah Karena Emang Agensi Gak Ngambil Uang Sama Sekali Terus Setelah Lu Semuanya Lu Semuanya Lu Jadi Interviewnya Cuman Sama Admin Bagian Registrasi Terus HR Udah Enak Kalau Gue dulu Ada Interview Sama User Jadi Itulah Bedanya Kalau Kalian Beruntung Ya Beruntung Gak Ada Interview User Kalau Jaman Gue Dulu Gue Interview Tiga Kali Pertama Admin Yang Kedua HR Yang Ketiga Gue Interview Sama User Kenapa Interview Sama User Ini Yang Repot Karena Maka Bahasa Inggris Dan Usernya Pun Bukan Orang Indonesia Jadi Bahasa Inggris Bagus Jadi Tergantung Hoki Kalian Dan Fikir Ini Hoki Gimana Hoki Baru Kerja Dua Bulan Disini Eh Gak Kerja Sekarang Cuman Terima Gaji Doang Kan Enak Terus Lu udah selesai Semua proses Udah dokumen Udah sah Oke lah Lu udah Diterima Lu ada training lagi gak Gak ada Training juga gak ada Gue masih ada training Seminggu Training pengenalan Kapal pesiar Dan Gue denger-denger sih Katanya udah gak ada Oke Kemarin gue Interview si Yuda Katanya udah gak ada Training Tergantung Tergantung posisi Kayaknya sih Tergantung Tapi gue fotografer kan Lu fotografer juga Oke Jadi tergantung Hoki kayak gue bilang tuh Oh lu ngelamarnya Pas jaman Orba Lu bang Gue ngelamar itu Tahun 2012 Itu waktu gue ngelamar Gue diterima Tahun 2012 Juga Tapi akhir Dan gue mulai kerja 2013 Mulai ke kapal gitu Lu berapa lama nunggunya Satu minggu Serius Jadi seminggu Habis ngelamar Langsung kerja Satu minggu Setelah semua berkas Gue selesai Itu kira-kira Berapa lama berkas Lu proses Itu Dari interview Awal itu Dari Juli Habis lebaran Gue inget banget Waktu itu Habis lebaran Sampai Desember Sampai Desember Itu gue Emang Pas medical check up Mas-masan Segala macem Aturan bisa lebih cepet Kayak gitu Tapi ya beruntungnya Pas gue itu Begitu berkas selesai Minggu kemudian Hoki kan gue bilang kan Makanya kalian Gak usah khawatir Bakalan lulus Apa enggak Yang penting coba dulu Yang kan Kita gak tau Keberuntungan itu Gimana kan Kayak nih bocah Hoki banget You made my Your own luck Terus Lo pas kerja disini Itu kan Lo dikirim dari Indonesia Terus stay di hotel Sehari Enggak Enggak Gue gak stay di hotel Lo gak stay di hotel Enggak Serius Berarti keberuntungan lo Udah mulai pudar Nah Kayaknya disitu Udah Hoki gue udah habis Jadi lo gimana prosesnya Jadi Waktu itu Pagi-pagi Kalau gak salah tanggal 17 Desember Ya 17 Desember Gue udah dibesain tiket itu Pagi Jam 8.45 Terus nyampe Singapurnya itu Sekitar jam Sebelasan Udah gitu Dari Bandara Singapur Gue langsung Diberangkatin ke Iya Diberangkatin ke Kapal Ke kapal ini Langsung Langsung Gue gak di hotel Atau segala macem Oke Terus Terus nyampe-nyampe Ya udahlah ya Gue pikir gue bakal isi rahat dulu Sehari Kayak gitu kan Besok mulai kerja Gatah taunya Gue nyampe Sini siang Sore gue disuruh kerja Hah Selamat datang Belum ada isi rahat Sama sekali Selamat datang Di Kapal Pesiar Pak Shock kultur itu Unran Shock kultur Parah Anjir Nah terus gimana Itu gue lupa Bener Gue lupa asli Orang Gue cuman dikasih tau Itu Paisano tuh Dateng Pake Baju dingin Emang gak panas Kayaknya Di Singapur panas sih Cuman gue pake jaket Pake jaket bulu Tau kan Jaket orang Bener-bener winter Iya Oh iya By the way Paisano Itu artinya Temen sebangsa Gitu Kayak misalkan Gue orang Indonesia Pikirnya orang Indonesia Nah Biasanya disebutnya itu Paisano Tapi tergantung gender Biasanya kalo Cewek Paisana Paisana Kalo cowok Paisano Cewek Paisana Terus gimana Ya udah Ya udah shock Ya udah shock Lutra aja Gue disuruh Udah buruan Pake Apa Seragam ini Gue gak punya Seragam ya Terus gimana Ya udah pinjep ke Dan rumet lo Si bagan Oh oke Gue inget juga Dia itu Bawa sepatu warna coklat Ah iya Celana jeans Warna coklat Ah iya iya Kecir Gitu gue Nih orang gimana Ya dari Gak di briefing Dari pas gue Berangkat ke sana Kayaknya sih Emang dadakan Ya Makanya Jadi harusnya lo di briefing dulu Biasanya nih Biasanya Lo harus bawa Celana hitam Itu celana hitam wajib Celana panjang hitam Baju putih Baju kemeja putih Panjang Kayak orang kerja di rumah Gimana sih Buat jaga-jaga Takutnya Lo gak ada seragam Atau gimana gitu Terus Biasanya lo mesti bawa Sepatu hitam Sepatu putih Kos kaki hitam Kos kaki putih Nah itu wajib tuh Sepatu hitam putih Kos kaki hitam putih Dan harus nutup Mata kaki Jadi gak boleh Yang namanya mata kaki Kalian keliatan gitu Ingat Celana hitam Sepatu hitam Sepatu putih Kos kaki Hitam putih Eh gak belang sih Maksudnya Satu hitam satu putih Itu yang wajib Baju putih juga Kemeja panjang gitu Itu wajib banget Di bawah Semua Semua kerjaan gitu Gak peduli lo Fotografer Gak peduli lo kerja di mana Itu wajib Karena emang nanti Disini kerjanya Pake sepatu hitam Dan jangan yang berwarna Biasanya kalo ada warnanya Kaput Kaput lah pokoknya Kaput artinya kelar Pokoknya kalo orang bilang kaput Udah berarti selesai tuh Matilah pokoknya Kaput Gak bisa ngapa-ngapain lo Kalo udah kaput Nah dia waktu itu Kasusnya begitu Jadi ya Gue pas Pas gue pertama kali dateng Gue nanya Emang lo gak di briefing Kata gue gitu kan Emang gak dikasih tau Harus bawa apa aja Enggak Gue gak kasih tau Brekset Jadi langsung dateng Langsung kerja Langsung stress Berarti gue celingk-celingk Kajaknya Gue skudu ngapain Oh pertama kali gue kerja Gue disuruh jaga galeri Gue bukan orang galeri Main gue suruh jaga toko Anjir Begitulah Di kapal pesiar Susahnya Fotografer juga gak gampang Ya Kayak gitu Suruh jaga galeri Ntar orang-orang nanya Harga ini berapa Gue kan belum tau Ya udah kayak gitu Akhirnya ya Akhirnya senior-senior lah Ngajarin waktu itu Ini kayak gini Kayak begini Konsekusnya Ya udah Ya lama-lama Learning by doing lah Akhirnya bisa juga Tapi emang Setau gue kapal pesiar Kalo kalian kerja sebagai fotografer Jarang banget orang yang ngebully kalian gitu Gak tau kenapa ya Cuman kalo yang gue denger-denger dari temen-temen Kayak di waiter Dining room gitu Atau gak di akat gitu Akomodasi Mereka biasanya Seniornya Itu suka males ngajarin Jadi Lu pertama kali dateng Udah harus bisa gitu Karena ekspektasi mereka Lu pernah kerja di rumah sebagai Perhotelan gitu Jadi mereka pikir Ah sama Emang karena kerjanya sama Jadi ya Ekspektasinya sama Cuman kalo Di fotografi Itu Beda jauh gitu Cara lo moto juga beda jauh Nah lo mikir Di kapal itu gimana kerjanya Gue salah tuh referensi Gue tentang kapal pesiar itu Dari film ya Titanic sama Siapa sih The Legend of 1900 Itu film dari Film jadul Ya film jadul Dan puluhan juga sih Sama Jadi Disitu Di film itu digambarin Emang ada Fotografer disitu Kerjanya tuh Mau temut-temutin orang candid Mau temut-temutin orang lagi dinner Apa segala macem Ah Jadi Gak Ekspektasi lo Gue bakal ke sana Tapi ternyata Ada yang kayak gitu Dan ada yang Lebih nyelenehnya lagi Kayak gitu Maksudnya Dan artian Ya emang ada foto-foto Pas lagi dinner Tapi Yang paling Gak banget Aduh Bukan yang gak banget Yang paling nyiksa itu Gangway Oh ye Gengwe Coy Anjir Lo harus bangun Ya Pagi-pagi Lo udah stand-by Pagi-pagi Lo udah stand-by Stand-by Misalnya jam 7 Itu harus udah ada Di luar Pokoknya jam 6 6.45 Udah siap lah 6.45 udah siap Moto di luar Dijemur Dari jam 6.45 Itu Sampai jam 11 Lo moto-in orang Bapak-bap-bap Di luar tapi Jadi lo berhenti Di luar Lo berdiri di luar Panas-panasan Ya kan Untung Syukur-syukur Kalau ada atap Kalau gak ada yaudah Langsung matahari Makanya lo mesti bawa topi juga Dan Salahnya Lo gak bawa topi Waktu itu belum bawa topi Lo juga gak tau apa-apa Lo juga gak tau apa-apa Topi Oh yaudah Aduh Emang gitulah Kerjaan di kapal-kapal Jadi kalau Misalkan Lo di rumah Wedding photographer Kerja sebagai Jurnalis Atau gak Kalian Portrait photographer Itu Nyampe disini Itu Kerjanya beda banget Jauh banget 180 derajat Beda Karena disini Mereka punya sistem Mereka sendiri gitu Gimana cara lo Ngambil foto Itu udah ada Settingannya Semua gitu Terus Gimana cara lo Ngambil portrait Itu juga udah ada Udah ada Patokannya gitu Jadi kalian gak bisa Sembarangan gitu Bedanya sama Waktu di Indonesia Kalian kan Kreativitas kalian sendiri Kalau disini Kalian gak bisa Berkreasi Jadi pekerjaannya Udah bener-bener Ada Ada Apa sih namanya Udah ada Standarnya gitu Jadi emang Udah standar company Itu udah begini Kalian harus ngikutin Jadi kalian gak bisa Yang namanya Kreasi-kreasi Seenaknya gitu Bisa dibilang Kecuali kalian Moto wedding disini Dan Moto wedding pun Gak bisa kalian dateng Langsung moto wedding Biasanya kalian harus Kerja Minimal Level 3 Level 4 Atau senior Baru bisa moto wedding Karena Biasanya kalau wedding itu Jatuhnya gini Manager Dapet Dapet Informasi Pakalan ada yang Ngadain wedding Di kapal pesiar Nah Setelah Manager dapet email Manager nanya nih Sama asisten gitu Asisten lab Atau asisten galeri gitu Ditanyalah gitu Lu mau Wedding gak gitu Kalau misalkan Asistennya Baik Biasanya asistennya Baik Karena mereka Gajinya udah gede Jadi ngasih ke orang lain gitu Biasanya dikasih ke senior nih Nah kalau seniornya Nolak Barulah ke junior gitu Biasanya Kalau orangnya itu Dari Luar negeri Kayak dari Amerika Dari Inggris Mereka gak mau moto wedding gitu Karena mereka gak mau ribet Jadi biasanya Yang ngerjain wedding itu Antara orang Philippines Atau orang Indonesia gitu Jadi kalau kalian Emang punya skill Foto wedding di rumah Itu kalian harus Show off Gak peduli Kalau kalian gak begitu Cuman tetep harus show off Jadi mereka tau gitu Kalau kalian bisa moto wedding gitu Bagusnya lagi Kalian add Laut Instagram Atau gak Facebook Terus kalian sering upload Mereka suka kepo soalnya Jadi Setelah mereka ngeliat hasil kalian Barulah kalian dipercaya Nah kalau udah dipercaya gitu Kalau setiap ada wedding Pasti kalian dikasih Dan enaknya Kalau kalian moto wedding Kalian dapet komisi Terus Apalagi ekspektasi lu Setelah Lu tau gengmu itu Kayak gimana Gue disuruh jadi maskot Anjir itu Itu ngeselin banget Jadi di Sini tuh ada Apa ya Ada maskot lah ya Lu suruh jadi badut-badut Kayak gitu Ah itu Gue pernah waktu itu dapet Jam 1 siang Jam 12 Sampai jam 2 siang Di Di Singapura itu Pas lagi Pas lagi Jadi Jadi Di kapal pesiar ini Ada yang namanya Stanley Stanley Beruang ya Beruang ya Kostum beruang Nah dia masuk tuh Gue masuk Itu jam 12 siang Walaupun masih Walaupun Gue jadi Apa Jadi badutnya Dibuat keliling kapal doang Cuman kan Panas sih Udara luar tuh Masuk ke dalam kapal Buset panas itu meh Lagi sih Ngapur lagi panas-panas Siap itu Wancir Mateng Di kostumnya itu Bener-bener Lu kayak di ruangan Terus Nggak ada jendela Nggak ada Nggak ada AC Nggak ada jendela Nggak ada kipas angin Jadi ya Sauna 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 Astaga Dan kalau Kalian pertama kali Berangkat naik ke kapal pesiar Itulah kerjaan wajib Biasanya Tergantung manager juga Ada manager yang ngasih Juniornya doang Yang di kostum Dan seniornya Moto Tapi Manager yang kemarin kita dapet Agak enak Oh Fanny Fanny sempet jadi Stanley Ini juga sempet Jadi semuanya Manager kita ini Semua orang Semua fotografer Harus nyoba Jadi Nggak ada pilih kasih Istilahnya Justru gue suka yang begitu Karena Junior juga bakal bisa belajar Mental torture itu Jadi Stanley itu Anjir Di kostum pak Dalam kostum badut Bisa hampir 2 jam 2 jam di dalam Dan berat kepalanya Sekelar-kelar capek lu Ntar lu lihat aja Bagian kayaknya Waktu itu pernah Foto juga Yang Stanley ada kan lu Maksudnya Tau dah Kalau ada Gue Gue nyukin dah Itu parah banget Pokoknya Dan Apalagi ya Yang agak beda itu Penjualan lah Jual itu kita Musti Jadi Kalau lu kerja di kapal pesiar Bukan Harus jadi fotografer doang Tapi Kalian juga harus Bisa jualan Emang Jualannya pun Nggak sedikit Emang Karena Mahal-mahal juga Barang-barang disini Dan kalian mesti Pinter ngomong Makanya yang tadi gue bilang Gue shock kulturnya Gue harus jadi Jaga toko Gimana ini Biasa moto doang Iya Tapi Untungnya Senior-seniornya Pada baik Fikri ini Kayak begini loh Cara ngadepin Passenger kayak begini Harus begini Akhirnya Yaudah lah Dan yang paling susah apaan pak? Apa? Yang paling susah Di fotografi itu apa? Yang paling susah Di fotografi itu Gue selalu pengen keluar Dari term Standar ini Tapi selalu Nggak bisa Karena kalau Lu keluar dari Standar yang udah Diterapin sama Perusahaan Kaput Karena emang Nggak bisa gitu Jadi Awalnya Awalnya Gue waktu pertama kali Kontrak juga Itu gue sama Foto gue tilt Gue pake aperture Gede gitu Supaya backgroundnya bagus Gitu kan Supaya ngeblur Ternyata salah gitu Gue sampe diomelin Sama manajer gue Karena Dia bilang Oh standarnya kita Nggak begini Dan Alesannya pun masuk akal Karena kita Nggak mau yang ada Distraksi di belakang Kan kalau belakangnya Kalau belakangnya kelihatan Orang-orang juga kelihatan Terlalu Rame gambarnya Jadinya Dan Emang Apa yang namanya Disiplin estetikanya Tinggi lah Jadi emang Bener-bener Harus ngikutin Kalau kalian Melenceng dikit Kaput Iya udah Kaput Ulang lu Eh bukan kaput Banana dulu Banana lu Banana itu Maksudnya pisang kan Maksudnya gimana ya Susah sih Ngejelasinnya Cuman yang jelas Banana itu Kalau lu diomelin Atasan gitu Lu dapet banana ya Maksudnya lu dapet omelan ya Dari itu Kayak monyet Dikasih pisang Gimana sih Gitu lah Kalau monyet Dikasih pisang Nggak mau kan Dipaksain tuh Nah itu Banana pertama gue Banana itu gitu Banana pertama gue tuh Dari gengway men Bang Ngapa lu Jadi waktu itu Pas lagi di mana ya Ah gue lupa Di Malaysia Waktu itu Ah yaudah Istirahat dulu 10 menit Ya kan gengway kan Panas segala macem Udah lah Lu ngerokok Gue ngerokok Kegep Ya Tau gue Bangke Dan yang ngeliat lu Waktu itu yang ngeliat lu Itu bukan cuman Satu orang pak Rame kan Rame orang abis drill Tau gue ya abis drill Kenapa ini orang ngerokok Lah gue gak tau Belum ada yang ngomong ke gue Gue gak boleh ngerokok Di situ Ya udah gengway itu Makanya The worst lah Menurut gue Banana lu Banana Lu ada tips gak Buat mereka yang mau ngelamar Oke Buat Kalian yang mau ngelamar Di sini Jadi Jadi Kenalin dulu aja Jir-jir fotografi Pertama ya Mulai dari softbox Terus apa itu Namanya Transmitter Transmitter Soalnya gue pertama kali Itu juga agak Canggung Ya Gue sering ngeliat Orang yang pake itu Tapi gue gak pernah Make Kayak gitu Makanya waktu itu Gue sering nanya ke dia Ini gimana Soalnya Ya kayak gitu Fotografer lu harus bisa Kenal itu semua lah Softbox Apa segala macem Terus background Diffuser Diffuser Terus chemical Chemical nya juga Soalnya gue juga Ngurus chemical di lab Kayak gitu Jadi Biasanya kalo di lab Pasti diajarin Gak usah khawatir kalo di lab Cuman Basic photography Kalian emang harus Ngerti Alat-alatnya gitu Youtube banyak sekarang Iya Kayak gitu Apa lagi Ya Itu aja dulu Apa Kenalin itu Basic nya lah Gitu ya Jir-jir nya dulu Lu kenalin Kayak gitu Nah udah gitu Ntar ni cut dulu ya Gue mikir dulu Terus apa lagi Apa ya Ah iya Satu Sama Satu hal yang Belum Dari tadi Belum gue sebut Disini tuh ada juga Studio Platinum Namanya Jadi Kalian disini Itu Dituntut Untuk jadi Sales juga kan Karena lu Buat Harus jualan foto Sama satu lagi Harus jualan studio Jadi Jualan studio ini Menurut gue Yang Poin penting Dari Semuanya ya Dari semuanya ya Itu komunikasi Serius Lu harus Koneksi Ke orang-orang Itu harus bagus Udah gitu Karena Bahasa inggris Gue juga Masih 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 Coba-coba Jadi Penjualan Jadi Platinum ini Sebenernya di target Kayak gitu Ada targetnya Pokoknya Platinum lu Terus Terus Bulan depan Harus gini Harus gini Jadi kayak Jadi kayak penjualan Jadi jatuh-jatuhnya Kayak gitu Padahal lu Nggak jualan Apa-apaan Cuman ya Udah kayak jualan Dan yang foto Di Platinum Studio Itu ada Master fotografinya Kayak gitu Jadi lu harus Gimana caranya Lu buat ke Passenger itu Mau foto Di Platinum Studio Itu Di studio itu Studio-nya private Gimana cara kita Ngejual Nah itu Komunikasi lu Yang harus Beres Harus bagus Efektif lah Pokoknya Intinya Kalian itu Harus punya Komunikasi yang bagus Gak perlu Punya Bahasa Inggris yang bagus Bahasa Inggris Standar aja cukup Yang penting kalian Komunikasinya bagus Yang penting kalian Kalau ada yang ngomong Kalian ngerti Terus kalau kalian Pas menyampaikan Itu mereka ngerti Itulah yang penting Kalau itu udah bagus Ya cukup Bahasa Inggris standar Pun cukup banget Yang penting ngerti aja Dan Buat gue pribadi Cara gue buat Belajar Bahasa Inggris Itu antara Baca buku Kalau nggak nonton Nonton film Tapi pakai Subtitle Inggris Biasanya gue begitu Ya kayak gitu Soalnya Kalau skill komunikasi Percakapan biasa Kayak gini Bisa lah Tapi buat Ngomong ke orang Susah ya Komunikasi buat Ngejual sesuatu Nah gue agak Agak kaput Emang susah Susah bener Dan butuh belajar sih Yang jelas Cuman Masalahnya Kalau di kapal pesiar itu Nggak ada waktu Lu buat belajar gitu Lu harus bener-bener cepat Lu harus Cepat tanggap Terus Pokoknya kalau ada masalah Harus cepat kelarin gitu Jadi ya kalau Tuntutan dari Boss lu gimana Lu harus bener-bener Selesain dalam waktu Secepat mungkin gitu Karena kalau Bikin kesalahan hari ini Besok bikin kesalahan lagi Besoknya bikin kesalahan lagi Mereka nggak bakal percaya sama kalian Jadi ya susah hidup di kapal begitu Ya kayak gitu Sama Satu lagi nih Ini yang paling ironis Nggak apa ya Kalau lu udah masuk kapal pesiar Itu setiap hari tuh Hari Senin Bener-bener Every day is Monday Iya every day is Monday men Gue tadi mikir kayak gini Oke gue kerja di kapal pesiar Set Ekspektasi gambaran gue tuh kayak Ya udahlah Paling dalam seminggu Adalah satu hari libur Ibu Nggak tau ya Anjir ini Kapan hari Selasanya Kapan hari Rabu Tiap hari hari Senin loh Tapi kayak yang gue bilang Di video-video gue sebelumnya gitu Meskipun Jam kerja kita Senin Terus Tapi kita masih Tetap bersyukur ya Karena kita masih ada libur Maksudnya ada istirahat gitu ya Ya off Dibanding orang-orang yang di Waiter gitu kan Di Gali Buset Kerjanya 11 jam Terus pak Iya Kalau di kita kan enak Ada Jam 11 kelar Terus mulai lagi sore Iya Kayak gitu Mulai sore sampe Malem lagi Gak apa-apa sih Tapi Yah Duitnya enak apa Oke Duitnya lumayan lah Enak lah Duitnya enak lah Eh soalnya Gue kerja 2 bulan Udah gitu Oh iya bener Dia 2 bulan kerja Ketemu penumpang Udah habis itu Nggak apa-apa Ada wabah covid Ada wabah covid Terus semua dibatalin Terus Ya udah Kita stay di kapal Tapi tetap digaji Itulah yang bagus Dari perusahaan gue gitu Kita nggak kerja Masih digaji gitu Cuman masih ada aja Yang komplain Gue bingung Ya mudah-mudahan covid cepat selesai gitu Karena Kalau covid Bakalan lama Kita juga bakalan lama Nggak kerja gitu Karena emang rencananya Kapal pesiar berhenti beroperasi gitu Untuk beberapa waktu gitu Dan Kasian temen-temen yang udah ngelamar Terus dipulangin Atau nggak dibatalin kontraknya gitu Karena Covid ini Ya Ya gimana nggak dibatalin gitu Karena Kapal pesiar pun nggak ada penumpang Jadi nggak ada pemasukan sama sekali Nggak ada pengeluaran doang gitu Dan Rugi lah Istilahnya tiap hari Mereka Bensin Apalah gitu AC Makan Ngeluarin terus Tetap gaji karyawan gitu Kan kasian Jadi ya Kalau gue sih Wajar lah gitu Yaudah kayaknya Videonya udah Kepanjangan banget ya nih Ada kali 30 menit ini video Oke Jadi ya Itu aja nih Itu dari gue gitu aja sih Ada lagi nggak gitu Ya terselubung gitu Terselubung Gitu aja Gitu aja dulu gitu Nanti kalau misalkan Kalian ada pertanyaan Tulis komen di bawah gitu Gue pasti jawab Tapi pertanyaannya yang bener gitu Jangan komplain Jangan komplain muka Wajah kita Kalau wajah kita Memang udah nggak bisa diapapain Cuman kalau kreativitas kita Mungkin masih bisa di Bisa di Dibenerin lah gitu Tapi kalau wajah udah susah Pak gitu Karena operasi plastik Juga mahal gitu Dan gue nggak mau Ngerusak muka gue gitu Meskipun udah jelek gitu kan Ntar makin jelek gitu Yang ada Makin nggak laku gue Yaudah Jangan lupa kalian like Subscribe channel gue gitu Terus kalian pencet tombol loncengnya Jadi kalau gue upload Kalian tau gitu Gue upload video gitu Dan ketemu lagi di video berikutnya Gue bagan dan Di Krimikon Oh iya by the way Dari tadi gue nggak ngomong Kalau lu mau ngikutin Instagram dia Atau nggak Twitter Twitter Kalian mau ngikutin Twitter dia Gitu At Twitter gue Nanti Tanya gue Di Twitter Karena Susah banget Twitter dia Oke Yaudah lah Ini Twitternya Ketemu lagi di video berikutnya ya Bye bye Coy Yo Yaudah Yaudah Parlah Salihan selamat menikmati